Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendra Wan di alur film kali ini saya akan kembali membahas film dari Stephen Chow lagi nih guys Di alur film yang berjudul King of Beggars ini menceritakan Stephen Chow yang awalnya menjadi orang kaya akan menjadi seorang pengemis dan harus menghadapi ahli kung fu yang akan memberuntah kaisar China Nah bagaimana keseruannya dalam mengalahkan sang pemberutak tersebut? Oke lah tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Di awal film kita akan dilihatkan seorang pemuda pemalas yang buta huruf bernama Chan Nah Chan sendiri merupakan ahli dalam ilmu belah diri sekaligus putra dari seorang jenderal kaya raya yang bernama So Nah walaupun Chan ini buta huruf akan tetapi dia ini bisa menuliskan sesuatu yaitu namanya sendiri Setelah itu Chan pun pamit untuk pergi ke pesta ulang tahunnya yang ia adakan sendiri di sebuah rumah bordil Sesampainya disana Chan ditemui oleh seorang pengemis yang meminta sedekah kepadanya Chan yang baik hati pun memberikan semua keperluan pengemis itu di rumah bordil tersebut Lalu ketika Chan dibawa masuk oleh Nonayen Chan berpapasan dengan salah satu wanita penghibur di tempat itu bernama Yusan Yang langsung membuat Chan terpesona Di tempat yang sama terlihat dua orang pejabat kerajaan bernama Chiumo dan Ko Nah faktanya Chiumo ini merupakan pembunuh dari ayah Yusan dan Yusan sendiri menyamar sebagai wanita penghibur disana agar ia bisa menghabisi Chiumo Dan disaat Yusan mulai melakukan rencananya untuk mendekati Chiumo Chan malah datang dan mengatakan jika dia sudah terlebih dahulu menyewa Yusan Di sini pejabat Ko pun mengeluarkan sebutir mutiara yang membuat Yusan lebih memilih Chiumo daripada Chan Setelah Yusan pergi untuk menunggu kedatangan Chiumo Chan langsung menghancurkan mutiaranya dan terjadilah pertarungan disana Untung saja pertarungan itu bisa dihentikan ketika ayah Chan dan para prajurinya datang Dan karena disini pangkat ayah Chan lebih tinggi dari Ko dan Chiumo Mereka berdua pun lebih memilih pergi dari sana Sementara itu Yusan yang sudah menunggu Chiumo di kamar mulai bersiap-siap dengan para sekutunya Dan ternyata Yusan ini berasal dari partai pengemis dan pria berbaju putih ini merupakan ketua dari partai yang bernama Mok Dan ketika seseorang akan datang ke ruangan mereka pun bersiap-siap Namun ketika pintu dibuka yang datang bukanlah Chiumo melainkan Chan Di sini tanpa bahasa basi Chan langsung mengungkapkan perasaannya kepada Yusan Dan ketika adik Yu ketahuan disana tidak membuat Chan merasa curiga Malah ia menjadikan adik Yusan sebagai saksi keserisuan Chan untuk menikahi kakaknya itu Nah disini Yusan pun setuju akan menikah dengan Chan Asalkan ia bisa memenangkan gelar seni bela diri Untuk itu Chan pun masuk ke kontes bela diri ke Kaisaran Dengan bantuan ayahnya Chan dibantu agar lulus dari ujian tertulis Dan di bawah akhir seni bela diri Chan menunjukkan kemampuannya hingga ia memenangkan kontes tersebut Terima kasih telah menulis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kalah telak mereka pun pergi dari kota dan menemukan tempat berlindung yaitu tempat berkumpulnya para pengemis. Seiring berjalannya waktu ayah Chan mencari uang dengan mengemis sementara Chan yang belum sembuh belajar untuk menulis. Kesokan harinya ternyata ayah Chan demam. Untuk itu Chan pergi ke kota untuk mencari tabib. Dan ketika Chan mengemis tanpa sengaja ia berada di rumah Yusan. Dan disini Chan berpura-pura tidak mengenal Yusan dan pergi dari sana. Kemudian di perjalanan pulang Chan menemukan ayahnya yang tertangkap karena telah mencuri bakpao. Dan agar ayahnya dibebaskan Chan dibaksa untuk memakan makanan anjing oleh para prajurit itu. Hal itu pun dilihat oleh Yusan. Dan karena merasa kasian Yu pun mengajak mereka untuk bergabung ke dalam partai pengemis. Tapi Chan yang merasa dirinya tidak pantas dekat dengan Yusan. memutuskan untuk pergi dan menghabiskan waktunya untuk tidur di pengasingan. Hingga suatu hari ayahnya memaksa Chan untuk kembali berlatih ilmu pilih diri agar tidak direndahkan orang-orang lagi. Setelah Chan babak pelur tak sengaja ia bertemu kembali. Dengan seorang pengemis yang ia bantu di pesta waktu itu. Dan ternyata pengemis itu bukanlah manusia. Melainkan arwah ayah Yusan yang telah dibunuh oleh Jiu. Dan untuk membalas kebaikan Chan pengemis itu menyembuhkan semua lukanya dan juga memberikan ilmu Buddha tidur. Sedangkan di tempat lain Nona Yu dan Mok pergi memata-matai Jiu yang sedang melaksanakan upacara penyembahan agar dirinya bisa hidup abadi. Selain itu Jiu juga merencanakan akan membunuh Kaisar dengan memerintahkan seorang wanita untuk menjadi umpannya. Dan ketika Yusan dan Mok akan pergi mereka malah ketahuan oleh Jiu yang mengakibatkan pertarungan tak bisa lagi untuk dihindarkan. Di kejadian itu Mok berhasil kabur. Mok berhasil kabur sementara Yusan ditangkap dan disihir untuk menggantikan wanita yang seharusnya menjalankan misi untuk membunuh Kaisar. Mok yang telah kembali ke pergumulan partai pengemis mengumumkan jika ia akan memilih ketua baru di kelompoknya. Dan disini Chan pun maju ke depan. Untuk bisa menjadi ketua partai yang baru Chan pun harus bisa mengalahkan beberapa orang kandidat lainnya juga. Lalu ketua Mok juga memberikan sebuah pil dan buku tapak 18 naga kepada Chan. Setelah itu ia pun mati di tempat. Besokan harinya Chan bersama pasukannya pergi menyerang Jiu untuk menyelamatkan Yusan. Selain itu Chan juga mempelajari ilmu tapak 18 naga yang diberikan oleh Mok. Tapi karena jurus ke-18 tidak tergambar maka ilmunya pun kurang sempurna. Sementara itu Kaisar yang terlihat di jaka ketat akan melakukan sebuah pertemuan dan Jiu yang sudah merencanakan pemberontakan mengirimkan Yusan ke tempat sang Kaisar. Chan yang sudah tiba di TKP dihadang oleh pasukan Jendral Ko. Di tengah pengejaran Chan, Jiu mulai memerintahkan pasukannya untuk melepaskan gas beracun. Akibatnya sebagian besar pasukan Jendral Ko dan Kaisar juga ikut terkena gas tersebut. Dari kejadian itu akhirnya Jendral Ko baru menyadari jika Jiu akan merencanakan pemberontakan kepada Kaisar. Kemudian di kem Kaisar datang Yusan yang sudah dalam pengaruh sihir Jiu mulai menjalankan aksinya untuk membunuh Kaisar. Untung saja Chan datang tepat waktu dan menyelamatkan Yusan dari sihir. Dan pertarungan antara Jiu dan Chan pun dimulai di sini. Saat Chan sudah terpocok dan hampir kalah, Ia baru menyadari jika jurus ke-18 merupakan gabungan dari 17 jurus yang ia gunakan tadi. Setelah Jiu tewas, Yusan pun setuju untuk menikah dengan Chan walaupun ia menjadi seorang pengemis. Sedangkan Jendral Ko yang dianggap lalai oleh Kaisar diberi hukuman untuk menjadi seorang pengemis. Chan yang sudah berjasa menyelamatkan Kaisar diminta untuk meminta hadiah pada Kaisar. Namun di sini Chan tidak meminta apa-apa, hanya mengucapkan kata-kata mutiaranya saja. Di scene akhir Chan terlihat masih menjadi seorang pengemis tapi kali ini dia mengemis sambil memegang titah dari Kaisar. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur film dari King of the Guards. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di alur film selanjutnya. selamat menikmati